Intro Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih Selamat berjumpa dalam renungan percikan hati Sabda dari hati untuk dunia yang baru Dalam Injil hari ini Ada kutipan demikian Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya Daripada semua orang Galilea yang lain Karena merasa mengalami nasib yang buruk itu Dalam Lukas ayat 2 Bab 13 ayat 2 Laporan ini dimanfaatkan Yesus untuk mengajar tentang pertobatan Semua orang harus bertobat Tidak boleh ada yang merasa dirinya lebih suci Merasa lebih baik atau lebih suci Mungkin itulah yang ada di dalam hati beberapa orang Yang mau melaporkan kepada Yesus Nah, saudara-saudariku yang terkasih Kadang kita mempunyai gambaran yang salah Terhadap penderitaan orang lain Kita sering menilai Jika seseorang banyak menderita di dunia Pasti dosanya banyak Sedangkan orang yang hidupnya enak di dunia ini Karena itu diberkati oleh Tuhan Maka kita mudah menyalahkan orang yang menderita Sebagai orang yang dikutuk Tuhan Jelas pandangan ini tidak benar Karena banyak orang baik yang menderita di dunia ini Dan banyak orang jahat yang hidupnya enak di dunia ini Orang Yahudi menganggap orang-orang Galilea Yang mengalami penderitaan itu Karena dosanya lebih besar Atau juga orang yang mati di timpa menara Siloam Dosanya lebih besar dari yang lain Yesus kemudian menjawabnya Bahwa itu semua tidak benar Yang benar adalah Kalau mereka tidak bertobat Maka mereka dapat binasa Dengan cara demikian pula Yesus mau menyadarkan mereka Dan kita semua Agar tidak menuduh orang lain Berdosa Karena penderitaannya Yesus mau menyadarkan kita Bahwa orang baik pun Dapat mengalami penderitaan Dan kesusahan di dunia ini Yang perlu kita kembangkan adalah Pertobatan Membangun persatuan Dengan Tuhan Entah sedang enak Atau tidak enak Entah sedang sulit Atau dalam keadaan mudah Dengan semakin bersatu dengan Tuhan Kita akan kuat Menghadapi situasi hidup kita Entah mudah Ataupun sulit Dengan bersatu bersama Tuhan Kita akan Tahan Dalam memikul salib Penderitaan kita masing-masing Sebab bagi orang Kristiani Orang yang sudah Dikristuskan Bahwa penderitaan Atau salib Harus kita pikul Masih ingat Tuhan Jus Dia harus menyangkal dirinya Dan memikul salib Dan mengikut aku Di balik salib Ada kemuliaan Di balik salib Ada rahmat kebahagiaan Tuhan memberkati Amin Terima kasih selamat menikmati